Upacara HUD ke-76 TNI pada selasa 5 Oktober dilaksanakan secara virtual di Makolan Tamal 13 Tarakan dimana dalam pelaksanaannya dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo Selain dihadiri oleh sejumlah pejabat dari TNI dan Polri dalam upacara kali ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara Yang Sentepe dan Wakil Wali Kota Tarakan FND Juprianto Wakil Gubernur Kaltara Yang Sentepe mengatakan di usianya yang ke-76 TNI dirinya dinilai sudah bekerja luar biasa menjaga keamanan dan stabilitas negara yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia Dirinya berharap TNI yang berada di Kaltara khususnya di daerah perbatasan yang sangat rawan permasalahannya berkaitan dengan keamanan negara hingga berbagai hal berkaitan dengan situasi masyarakat bisa menjalankan tugasnya dengan baik Latak Kaltara yang berada di daerah perbatasan membuatnya memiliki pintu-pintu yang rawan untuk dijadikan sebagai tempat pendupan human trafficking hingga narkoba sehingga adanya kehadiran TNI diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai bukti kedua-dua negara Indonesia tetap kokoh meski di daerah perbatasan TNI yang menjadi andalan kita di perbatasan khususnya kita harapkan bisa melakukan tugasnya sebagainya bagi bukti kedua-dua negara kita tetap kokoh dan kuat di daerah perbatasan Kemudian yang kedua, kita tetap bersama saat ini bangsa negara kita menghadapi situasi COVID-19 yang masih cukup memprihatinkan kekuatan kita tapi kita bersyukur TNI dan jajarannya khususnya bersama Polri bisa melaksanakan tugas yang luar biasa dan kita harapkan itu langsung dengan baik sehingga sampai saatnya kita bisa bebas dari pandemi ini Komandan Lantamal 13 Tarakan Naksima TNI Edi Krisnamurti mengatakan dalam hut ke-76 TNI tahun ini sengaja mengambil tema bersatu berjuang, kita pasti menang hal tersebut mencerminkan upaya TNI Polri bersama pemerintah bersatu berjuang untuk dapat lepas dari pandemi saat ini dengan lepasnya dari pandemi memberikan dampak pada kehidupan yang kembali normal hal tersebut merupakan kemenangan yang diharapkan saat ini sejumlah kegiatan bakti sosial juga sudah dilaksanakan jajaran TNI di Kaltara menjelang peringatan hut ke-76 ini termasuk kegiatan vaksinasi terhadap pelajar yang dilakukan TNI Polri dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam hal pelaksanaan pembelajaran tetap muka PTM kalau pada hari ini kita juga melaksanakan vaksin Pak TNI di SMK 1 tahun kenapa dengan adanya nanti kita mencangankannya program pembelajaran tetap muka makanya kita TNI ini dari Polri bisa untuk para pelajar ini kita sudah vaksin ini maksudnya vaksin pertama sehingga progres dalam kegiatan ini dapat dijawabkan sehingga tidak bisa menjawab keinginan dari pemerintah besar Janu Riansyah melaporkan